Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Ostagon kali ini kita bakal ngebahas suatu hal yang menurut saya begitu berharga buat kalian ketika kalian mau membeli mobil bekas kita akan membahas bagaimana sih memilih atau mencari mobil itu mobil recommended atau enggak untuk dibeli check it out ada 9 poin sebenarnya ketika kamu semua ketika mencari mobil bekas yang pertama, poin pertama itu adalah bodi mobil kita cek bodi mobil bodi mobil yang perlu dilihat itu sebenarnya orang awam pun bisa ketika melihat bodi mobil entah itu lecet dikit atau banyak yang agak sikit sebenarnya agak bekas tabrakan kalau bekas tabrakan ini tipsnya buat kalian ketika melihat bodi mobil kalian lihat dari samping itu biasanya kalau misalkan enggak kurang bagus catnya itu akan kelihatan disitu akan berbeda sama bodi yang lain itu berarti dia udah repaint ada di cat atau bekas ditabrak di spot itu kalau misalkan ada lecet-lecet standar itu enggak ada masalah itu nanti kita bisa obatin dengan kompon putih terus digetuk seperti kaleng atau enggak atau banyak dempulan itu akan ketawan dari situ ketika duk-duk-duk-duk berarti dia banyak dempulan ketika kayak gitu berarti kurang dempulannya masih ada mungkin tipis kayak gitu next, poin selanjutnya di poin kedua oke, poin yang kedua itu ada di mesin ketika kamu punya teman yang bisa paham mesin atau kamu punya mekanik yang kamu percaya itu enak banget tinggal minta tolong mereka tinggal ngeliatin mesinnya apakah mesinnya masih bagus atau enggak itu udah selesai semua clear terus bagaimana kalau misalkan kita enggak punya enggak punya teman yang akli yang tahu mesin enggak punya mekanik yang bisa kita percaya ya kita harus memperhatikan sendiri disini sih ada 6 poin ya untuk melihat di kondisi mesin poin yang pertama itu adalah kita lihat aja fisik dulu kita lihat fisik dulu seperti ini kita lihat-lihat kalau misalkan mesin itu kotor itu enggak ada masalah yang jadi masalah adalah ketika ada rembesan oli nah disini harus kita liatin oli biasanya di belakang-belakang kayak gini seperti ini kita liatin apakah ada rembesan oli nah ini sedikit trik juga kamu kameranya bisa ke sini ya kita lihat di tangan ini kamu bisa ke belakang mesin ini kalau mesinnya 1NZ FE di Toyota Yaris disini biasanya ada mesin packing atas itu disini ada oli disini enggak ada ya masih debu yang ada selain oli di atas atau biasanya packing atas ada rembesan atau enggak selanjutnya itu adalah di oli tetesan bawah ada enggak tetesan oli ada di bawah jadi kita lihat ke bawah seperti itu kita lihat apakah ada tetesan atau enggak kalau misalnya ada tetesan berarti bisa jadi ada packing di samping atau di bawah itu ada yang bocor tergantung mobil ya ada yang enggak pakai packing ada yang pakai packing terus kalau misalkan misalkan mau janjian ngelihat sebisa mungkin kamu janjian dulu sama orang yang punya sebelumnya mobilnya belum dipakai belum dipakai jadi kamu bisa tahu kondisinya di mesin ini olinya masih seberapa banyak itu nanti kita bisa dilihat di stick olinya oke yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu ya oli dari kita setelah tadi melihatkan ada rembesan atau tidak di olinya yang selanjutnya adalah oli seperti yang saya bilang tadi bisa kita janjian sama orang yang punya jangan dipakai dulu mobilnya biar kita tahu kondisi oli yang ada di dalam mesin karena kalau misalkan posisi mesin sudah dinyalakan oli itu rotasi berputar jadi kalau misalkan belum menyalakan oli itu sudah di bawah sehingga kita bisa melihat banyaknya oli itu ada berapa di situ jadi untuk sebelum mengecek yang perlu kamu butuhkan itu adalah tisu kenapa? karena jika kita nyebut stick oli itu kita tidak bisa langsung melihat di sini otomatis kita harus bersihkan dulu dengan tisu seperti ini sudah dibersihkan dengan tisu kita masukkan lagi kemudian diangkat lagi nah baru kita akan kelihatan yang valid di olinya itu tingginya ada seberapa karena oli ini menurut saya sangat penting ya di mesin kemudian dari kondisi oli masih kuning atau hitam sebenarnya hitam itu tidak ada masalah ya jadi hitam itu pemakaian yang jadi masalah itu adalah ketika oli itu seperti warnanya coklat susu ada yang tahu ya coklat susu kalau misalkan sudah coklat susu gitu ada kemungkinan air radiator itu masuk ke area mesin sehingga bercampur dengan oli menghasilkan warna yang seperti coklat susu kalau misalkan sudah seperti itu saya saranin tinggalin aja deh cari yang lain setelah tadi melihat oli lanjut ke kondisi mesin jadi harus kita lihat kondisi mesinnya apakah itu terjadi pincang atau ya pokoknya suara itu tidak sejajar gitu itu berarti kalau di busi ya itu bisa jadi antara businya ada yang mati atau koilnya yang mati tergantung mesinnya sekarang kita bakal melihat yang ini kita nyalain mesinnya oke google nyalain mesin oke itu tadi ya sebenarnya bukan google ya ada orang di dalam jadi kalau disini kita bisa dengerin disini itu masih masih sejajar suaranya jadi gak ada pincang gak ada pincang berarti ini kondisinya businya itu berarti masih bagus karena mobil ini menggunakan busi lanjutnya di mesin itu ada yang namanya fun belt fun belt ini menurut saya sangat penting ya fun belt itu yang mana sih kalau misalkan orang itu fun belt itu yang seperti tali menegar-belingkar di samping mesin itu disebut fun belt biasanya fun belt yang udah kurang bagus tuh ada suara decit pernah denger lah ketika mobil ngegas itu udah suara decit decit, 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 decit nah itu berarti menandakan fun belt itu udah kurang bagus atau mungkin bisa jadi masangnya kurang kenceng jadi disitu ada setelannya harus dikencangin lagi ketika sudah dikencangin ternyata masih decit juga berarti adalah fun beltnya minta diganti ada sih memang produk di luar sana untuk menghilangkan decit tapi kalau menurut saya daripada kamu beli produk-produk itu kalau misalkan sudah seperti itu mendingan cepat diganti aja dan ingat kalau misalkan udah kurang bagus atau kelihatannya sudah agak aus mendingan langsung diganti jangan nunggu nanti putus karena fun belt ini suatu hal yang sangat penting jangan sampai nunggu putus ketika putus mobil kamu bisa nggak bisa jalan di mesin lagi kita perhatikan itu getarannya jangan sampai getar mengguncang kenceng kalau misalkan getar kenceng itu mesin itu udah nggak sehat jangan diambil jangan nego-nego lagi udah mendingan langsung tinggal aja kasusnya hampir sama seperti oli tadi ya yang warnanya coklat susu itu mending tinggalin aja kita cari yang lain kalau misalkan disini sih mesinnya kelihatannya getarannya oke gitu tapi kok kenceng getarannya itu bisa jadi juga di engine mounting engine mountingnya kadang sebelum sobek itu udah udah apa udah mulai nggak bagus dan itu akan bergetar kenceng apalagi kalau engine mountingnya itu udah sobek ngeluarin oli itu udah kamu udah wajib ganti kalau misalkan kamu emang udah seneng banget dengan mobil itu ternyata engine mountingnya sudah nggak bagus kamu bisa minta janjian lah sama yang punya bisa nggak nih engine mountingnya diganti dulu karena engine mounting harganya lumayan bisa antara 1,5 sampai 2 juta yang original oke kita bergeser sedikit itu masuk di air radiator atau bisa dibilang coolant biasanya owner yang baik itu selalu menjaga coolantnya itu dalam posisinya antara full di tengah bisa di situ aja kalau misalkan sampai low hmm berarti ownernya kurang baik ya sama mobil jadi harus kita pastikan kondisinya air radiator tetap terjaga pada posisi di levelnya bisa kita lihat di sini biasanya di mobil-mobil yang sekarang itu ada coolant jadi di sini ada tutup buat isi air radiator atau coolantnya terus kemudian di sini ada tanknya ada tanknya di situ ada tulisannya coolant nah kita bisa lihat di coolantnya ini karena tempat coolantnya ini kan agak transparan jadi kita bisa melihat tips lagi buat kamu kalau punya kendaraan jangan pakai air biasa kalau misalkan mau pakai air biasa pakai air AC kalau misalkan nggak juga yang paling bagus itu kamu pakai air coolant jangan beli air coolant yang sebawah 100 ribuan lah air coolant murah kok sekitar 100 ribu udah dapet tuh yang merek warna kuning itu bagus juga buat mesin oke selanjutnya itu kita bahas di dalam yaitu di interiornya kita jangan sampai terlenak ketika mesin bagus eh udah langsung ambil nggak gitu juga tapi kita harus lihat juga di interior mobilnya kita lihat dulu dashboardnya seperti apa bagus apa nggak terus kemudian di apa namanya di bagian atas bagian pelafon ya bagian pelafon apakah ada bekas sunjutan rokok atau kotor sama karena biasanya kan begitu ya kalau punya anak kecil suka meper kalau bahasa jamannya meper di atas-atas jadi kita mesti lihat juga bagusnya seperti apa setir terus kemudian di sebelah kanannya seperti apa semua interior kamu lihatin apakah masih bagus atau nggak ketika nggak bagus kamu harus memikirkan oh berarti yang harus saya repair tuh ini ketika bagus oke recommended bisa diambil oke yang perangkat yang penting juga yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah AC kita pasti nggak akan mau ketika di jalan AC nggak nyala kita bakal basah bakal panas banget di dalam mobil kita nyalain ya ACnya AC itu bukan berarti ketika kita masuk kita nyalain AC bus langsung dingin nggak gitu juga jadi kita harus ketika ada duduk nunggu sebentar gitu baru mulai kasih dingin nah ceknya gimana sih ketika langsung dinyalain kita deketin tangan ke sini deketin tangan ke kisi-kisi AC kan kita tuh kerasa dari dinginnya terus kemudian blowernya blower itu tekanan udara ya tekanan udara dari kisi-kisi AC keluarnya kalau ini masih bagus tekanan udaranya masih tinggi ini bisa dilihat gantungannya ya masih gerak-gerak terus kemudian dinginnya tuh apa dinginnya tuh adalah di freon kalau misalkan freonnya habis berarti dinginnya udah nggak ada ini masih dingin masih dingin banget oke kayak gitu ya untuk cek AC jangan lupa oke selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di odometer jadi kita bisa memperkirakan nih antara usia mobil dengan odometernya kadang odometernya juga ada sih yang resetan ya sebenarnya untuk menghindari itu kita bisa lihat dari usia tahun mobil misalkan usia tahun mobil tapi odonya cuma 100 gitu nah itu bisa jadi kita curigakan kecuali kalau misalkan itu orangnya kolektor jadi dia disimpen jadi kita lihat di sini kendaraan ini di odometernya oke disini kelihatan di odometer itu disini ada 163.741 mobiliaris tahun 2009 selanjutnya itu adalah sistem elektrik sistem elektrik itu seperti tombol-tombol seperti ini misalkan kamu pakai double din mobilnya pakai double din kita cek elektriknya tombol-tombolnya power on-offnya AC terus kemudian elektrik mirrornya terus kemudian power window gitu naik turunnya terus lock pokoknya hampir seluruh kelistrikannya itu kamu cek kalau saya juga di mobil-mobil lama itu biasanya mobil-mobil yang mewah itu antenanya suka ada yang bisa keluar sendiri itu juga harus kita cek jadi ketika kita nyalakan radionya itu antenanya langsung keluar sendiri itu ada tuh terus kemudian lampu-lampu kabin ya kabin itu juga harus kita cek masih nyala atau enggak termudian di lampu kabin belakang juga kita cek apakah masih nyala atau enggak jadi intinya seluruh kelistrikan mobil harus kita cek apalagi mobilnya itu banyak aksesorisnya terkadang aksesoris itu menggunakan kabel yang kecil tidak sesuai dengan standar yang harus dipakai di mobil tersebut itu menjadi penyebab salah satu mobil tiba-tiba kebakar sendiri kita pernah ngeliat beritakan ketika di tol itu tiba-tiba mobil terbakar di pinggir jalan terbakar dimana itu terbakar bisa jadi karena kabelnya tidak standar jadi panas dari kabel besar ke kabel kecil itu kabel kecilnya panas akhirnya membakar bungkusan dari kabel itu akhirnya terjadilah kebakaran mobil itu juga harus kita perhatikan jadi kita harus cek juga kabel-kabel yang ada di kap atau biasanya ada di bawah di bawah apa namanya dashboard juga kan suka ada tuh lampu kolong itu juga harus kita perhatikan kalau itu ada itu cek tambahan ketika kendaraan itu banyak menggunakan aksesoris selanjutnya kita ke belakang ini ada di kenalpot sebenarnya kondisi mesin pun juga bisa kita lihat di kenalpot kenalpot itu seperti apa keadaannya apakah kering atau misalkan disitu ada hitam sebenarnya hitam tidak ada masalah ya hitam itu yang jadi masalah ketika hitamnya itu seperti bercampur oli itu yang bermasalah kemudian gimana sih kalau misalkan kenalpot itu berair kalau kenalpot berair itu sebenarnya sangat normal banget sangat normal pagi hari itu biasanya orang yang awam itu kadang banyak yang tanya kalau berair itu gimana sih apakah normal soalnya kan di mesin keluar air kayak gitu pertanyaan besar seperti itu itu gak ada masalah itu normal itu bagus berarti di mesinnya sehat kemudian kalau misalkan di kenalpot ini asapnya hitam kecuali diesel tapi yang diesel-diesel sekarang itu lebih gak kelihatan asap hitamnya kalau yang lama diesel asap hitam itu gak ada masalah terus kemudian yang jadi bahaya itu adalah ketika asapnya itu berwarna putih ketika asap berwarna putih itu berarti menandakan ada pembakaran ada terbakar oli di ruang mesin itu berarti kamu harus siap-siap mengganti yang namanya ring seher next kalau di kenalpot juga asapnya itu kalau misalkan kadang pernah gak sih kita ngerasain ada asap dari kendaraan itu pedih di mata terus kemudian di apa ketika terhirup itu gak gak enak gak seperti biasanya itu berarti menandakan settingannya ada yang kurang tepat oke setelah kita lihat semuanya dari mesin interior AC dan sebagainya itu bagus itu jangan sampai terlena dengan hal seperti itu jadi ada satu PR lagi yang harus kamu perhatikan itu adalah surat-suratnya STNK dan BPKB kamu harus menyocokkan menyesuaikan antara nomor rangka nomor mesin terus plat nomor itu kamu pastikan sesuai dengan STNK dan BPKB begitu juga dengan nama di BPKB dan STNK itu harus sesuai lebih bagus lagi ketika kamu tahu cari-cari lagi untuk melihat STNK yang asli atau palsu begitu juga BPKB-nya karena akhir-akhirnya juga banyak pemalsuan BPKB dan STNK oke itu tadi tips dari kita dan untuk memilih-milih mobil bekas bagaimana sih untuk mencari mobil bekas mobil impian kita jangan sampai kita tertipu ketika mobil bekas terus buat kamu kalau misalkan ada yang pertanyaan ada yang belum tahu mau ditanyakan kamu boleh tulis di dalam komentar kritik saran kamu juga boleh kirimkan di kolom komentar kemudian jangan lupa juga buat kamu tadi yang terakhir tuh ini sangat penting yaitu surat-surat jangan sampai kita membeli mobil atau kendaraan apapun dalam berupa bodong gak ada surat-suratnya kalau dari kita cukup sekian semoga informasi kita sangat bermanfaat buat kamu semuanya jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini kamu boleh klik like kamu boleh klik subscribe jangan lupa juga share ke teman-teman kamu siapa tahu teman-teman kamu ada yang lagi mencari mobil bekas demikian dari kita terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye